Hai teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurisi Bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Juga lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, di video kali ini Saya mau buat mango sticky rice Yang enak banget loh Cocok banget nih untuk menu buka puasa kita nanti Ini tuh bener-bener enak Dan legit banget loh Teman-teman, mau tau cara buatnya? Yuk ikutin videonya Sampai selesai ya Nah teman-teman, pertama kita siapkan dulu Beras ketannya Yang sudah dicuci kayak gini Dan udah direndam kurang lebih 1 jam ya Selanjutnya Ini kita buang dulu airnya Lalu kita tiriskan kayak gini Sekarang kita siapkan kukusannya Di sini saya ada kukusan Lalu di sini akan saya alaskan dengan Bahan seperti ini Atau seperti kayak saringan Boleh juga menggunakan bahan kartun yang tipis ya Nah kita masukkan ketannya kayak gini Beras ketannya Sekarang akan kita kukus Dengan panci atau kukusan yang sudah kita panaskan nih Kayak gini Ini udah mendidih Sekarang kita kukus Kurang lebih itu 30 menit Nah kalau kira-kira sudah kita kukus Kurang lebih 30 menit Sekarang akan kita angkat aja Kita matikan dulu kompornya Dan hasilnya kayak gini Ini tuh belum matang Tapi masih setengah matang Boleh kita aduk-aduk dulu kayak gini Setelah itu akan kita sisihkan Dan kita akan membuat air santannya Kita sisihkan dulu Dan untuk air santannya Kita siapkan santan Di sini saya menggunakan santan instan Lalu ada gula pasir Ada garam Dan saya menggunakan vanili Teman-teman boleh menggunakan daun pandan ya Yang punya di rumah Sekarang kita siapkan aja pancinya Kita masukin santannya Dan teman-teman bisa juga menggunakan santan yang fresh ya Kita masukkan gula pasir Lalu tambahkan sedikit garam Tambahkan vanili atau daun pandannya Nah kalau udah Kita aduk-aduk dulu sebentar Sekarang kita masak Sampai dia itu mendidih Sekarang kita masak aja Dengan api yang sedang Sambil kita aduk-aduk kayak gini Supaya dia itu tidak pecah santan Nah kalau santannya sudah mendidih kayak gini Kita kecilkan apinya Lalu akan kita masukkan ketannya Kita masukkan semuanya kayak gini Sekarang kita aduk-aduk Sampai ketannya itu meresap ke santannya Dan air santannya itu mengering ya teman-teman Kita aduk-aduk kayak gini Sampai santannya itu bener-bener Nyusut atau mengering Nah kalau kira-kira sudah kering kayak gini Ini kita angkat aja Ini sudah mengering ya teman-teman Kita angkat kayak gini Tuh lihat Ini sudah kering kayak gini Sekarang ini akan kita sisikan dulu Kita akan kembali siapkan panci kukusannya Nah disini saya sudah menyiapkan kukusan Kalau kukusannya sudah panas Langsung aja kita masukkan ketannya Kita masukkan Disini saya tidak saya alas lagi Langsung aja saya masukkan kayak gini Nah seperti ini Sekarang akan kita masak Jangan lupa juga Tutup pancinya kita kasih serbet Supaya dia tidak basah-basah ya Kedalam ketannya seperti ini Dan ini kita masak kurang lebih 40 menit Atau sampai matang Nah sementara kita menunggu ketannya matang Kita akan membuat saus santannya Untuk bahannya Disini saya menggunakan santan Saya menggunakan santan instan Lalu ada tepung maizena Sedikit air untuk melarutkan maizena Ada gula pasir Garam Juga saya menggunakan vanili Boleh menggunakan pandan ya Selanjutnya kita siapkan aja panci kayak gini Kita masukkan semua santannya Nah setelah itu kita tambahkan gula pasirnya Tambahkan juga sedikit garam Tambahkan vanili Secukupnya Selanjutnya kita akan larutkan maizena nya Bersama air sedikit ya Seperti ini Kita aduk-aduk dulu rata kayak gini Lalu kita masukkan ke dalam santannya Nah setelah itu kita akan masak Kita aduk-aduk dulu sebentar kayak gini Lalu kita masak dengan api yang sedang Sampai saus santannya itu mengental ya teman-teman Nah kalau saus santannya udah mengental kayak gini Kita angkat aja ya Hasilnya kayak gini Dan dia makin dingin itu makin mengental ya teman-teman Sekarang ini kita sisihkan dulu Oke teman-teman ini ketannya udah saya kukus kurang lebih 30 menit Sekarang bisa kita cek Kalau kira-kira ketannya sudah matang dan sudah kering kayak gini Kita angkat aja nih Jangan lupa kita matikan dulu kompornya Sekarang kita angkat Nah ini dia hasilnya udah jadi kayak gini Ini ketannya sangat gurih banget ya teman-teman Dan kalau proses pembuatannya seperti ini Ketannya itu sangat berminyak dan sangat legit banget Pokoknya enak banget teman-teman Nah kalau udah agak dinginan Boleh dikita sajikan bersama manganya dan saus santannya Dan ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan manganya Untuk manganya disini sudah saya potong-potong Sesuai dengan selera aja ya Sekarang kita siapkan wadah kayak gini Dan kita ratakan ketannya seperti ini Baru deh kita cetak di atas piring ya Nah langsung aja deh kita balikin ke wadah kayak gini nih Dan hasilnya jadi cantik deh kayak gini Tuh liat Cantik banget ya ketannya Sekarang kita sajikan bersama manganya Nah teman-teman untuk manganya Lebih baik manganya itu yang manis ya Seperti mangga harum manis Atau mangga yang manis-manis lainnya Nah disini mangga saya tidak terlalu merah Karena mangga disini itu tidak terlalu manis Tapi rasanya makin enak Kalau kita sajikan bersama saus santannya loh Selanjutnya kita kasih deh saus santannya Nah seperti ini teman-teman Saus santan ini makin dingin itu makin mengental ya Kita kasih secukupnya sesuai dengan selera ya Kita kasih juga taburan wijen kayak gini Nah jadi deh Mango sticky rice Ini tuh enak banget loh teman-teman Apalagi ketannya itu sangat legit dan sangat lembut banget Dia itu mengandung agak berminyak Pokoknya enak banget loh teman-teman Nah teman-teman selamat mencoba di rumah ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum